Hai assalamualaikum halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Mardia weswayai madang ya teman-teman ya sudah jam setengah satu siang dan untuk makan siangku hari ini cukup simpel ya aku mau nyeduh sambal kacang sama lauknya rempayek sisa kemarin ya G一樣 Nakek Sampai Paguna Saya tidak mau Pocade Pocade nasinya sudah siap sambalnya sudah siap dan ada sisa rempah ya teman-teman makan siangnya hari ini cukup simpel dan jangan lupa sebelum makan mari kita berdoa selamat makan wayai madang kerja harus madang ya teman-teman biar bisa bertenaga untuk yang ini sengaja saya ingin makan sambal sambal kacang teringat waktu di kampung kalau pagi sarapannya nasi pecel dan ini rempahnya sisa kemarin ya yang penting dan sengaja makannya itu di dapur ya teman-teman ya ini sudah kompor ya dan ini meja dapur karena kalau makan disana di ruang makan turisi ya nenekku selalu ngeliatin enak-teman 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 cuma lauk yang banyak nikmat apapun kalau kita sudah lapar ya teman-teman ya itu semuanya itu nikmat sebenarnya masih banyak lauk ya teman-teman ya telur ikan ayam juga ada ya tapi enggak tahu kepingin makan sambal ya sambal sama rempah ya justru makanan yang seperti ini kita disini tuh bukan hari-hari makan ya teman-teman ya jarang sekali jadi kalau ada persediaan baru makan kalau persediaan habis ya istirahat dulu makannya nanti kalau sudah ke toko Indonesia baru makan lagi kalau aku begitu ya dan aku ke toko Indonesia juga bukan hari-hari ya teman-teman ya kalau habis ke pasar seminggu sekali aku langsung mampir ke sana beli ya apa yang mau aku makan ya kepingin makan apa beli sekarang itu peraturan majikan ketat ya teman-teman ya jadi kalau keluar pulang harus mandi keramas pokoknya harus bersih ya jadi kalau aku mau ke toko Indonesia aku sekalian kalau habis belanja ya jadi sekalian mampir ke toko Indonesia dan untuk hari-hari biasa itu enggak pernah ya enggak pernah ke toko Indonesia karena ya itu ya harus mandi harus kamas walaupun itu pagi ya habis itu kerja lagi gobios lagi gitu ya ya maklum ya teman-teman ya karena keadaan sekarang ya begini ya takut kalau penularan makanya harus selalu bersih dari keluar dari luar harus mandi keramas apalagi yang kita rawatkan orang tua yang rentan banget terhadap penularan ini sambal terhasil sambal terhasil sambal pecekku tinggal ini ya teman-teman sudah habis ya dan banyaknya juga tinggal ini tinggal sebaru kalau mau lagi tunggu kalau mau kebafar harus mampir ciri khas aroma sambal teri nikmat banget pedesnya pas itu kalau merek lain enggak pedes ya teman-teman ya kalau merek ini pedes ini karena aku pernah nyoba beli yang merek lain enggak pedes sama sekali tapi nenekku senang kalau ini pedes ini aku senang nenekku enggak senang makan itu lambat ya teman-teman ya karena gigi yang sini itu sudah enggak ada tiga yang sini sudah enggak ada dua tinggal satu jadi pertahanan cuma satu kalau ini enggak ada ya yang di depan kalau nenek makanan Indonesia itu dia mau nyoba ya teman-teman ya tapi kalau kakak sama sekali enggak mau karena apa pedes kalau kakak itu ya makan indomie ya mamanya ya indomie yang sup itu kan sedikit-sedikit ada pedesnya itu enggak mau kalau nenek senang jadi kalau kakak itu sedikit pedes saja cucu enggak mau ya teman-teman ya oh iya dulu kan pernah ada yang komentar ya mbak kalau nenek sama kakak suruh nyobain-nyobain itu kalau majikan lihat apa enggak marah ya ya enggak majikanku sendiri juga senang ya makanan Indonesia ya apalagi sambal teri itu andalan itu setiap kali suruh membuatin satu kilo teri terus cabainya itu sekitar satu kilo barang cabai mahal ya teman-teman ya satu izin itu sekarang 220 NT dulu cuma 100 lebih mahal naik dua kali lipat untuk makan siang aku sudah enggak berani makan banyak ya teman-teman ya karena habis makan siang ini kerjaanku cuma nyuci piring terus habis itu ngepel bawah meja bekas kakek makan ya habis itu sudah lihat tv tunggu sampai jam 2 masuk kamar tidur makanya cepat meledak badannya ya nah sekarang agak sedikit diet ya teman-teman ya siang enggak mau makan banyak aku kalau pagi itu habis sarapan ntar jam 10 ada makanan selingan ya jadi enggak begitu lapar habis makan selingan kan kita masih kerja ya teman-teman ya jadi enggak duduk gitu ya masih bisa mengeluarkan keringat tinggarong puluhan suapan terakhir ini sudah habis ya teman-teman ya memang sengaja makan siangku enggak begitu banyak ya dan untuk makan siang borsinya juga segini aja dan untuk makan malam aku cuma lakan buah ya kadang ada makan nasi kadang juga enggak tapi kebanyakan itu enggak makan enggak makan nasi cuma makan buah ya walaupun sudah tua juga harus tetap jaga badan ya teman-teman ya jangan sampai badannya melar terus ntar kita memakai baju apa aja itu enggak pantas ya ada yang mencodot dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video aku sampai habis mohon maaf jika ada salah gila kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa videoku selanjutnya dadah